Terima kasih Irna bisa dekat dengan anak-anak Sulit loh, bisa bergaul dengan anak-anak kecil kayak mereka Mas, Irna akan melakukan apa saja untuk menunjukkan pada mas Bahwa dia bisa dekat dengan Emma dan Reza Iya, jangan berprasangka jelek dulu dong Aku gak berprasangka, kan udah jelas Irna itu ingin menggantikan aku sebagai ibu Emma dan Reza Juga ingin menjadi istri mas Sayang, jangan berlebihan Aku ngantuk Nih, Niam Irna, Irna, Irna Kamu hebat Kira-kira Riza senang gak dengan atraksi anak-anak tadi Oh jelas, apa kamu gak lihat tadi? Matanya gak pernah berkedip Mulutnya tersenyum terus selama pertunjukan itu Dia juga terus memuji saya Pokoknya kamu harus coba menarik hatinya Di antaranya melalui Emma dan Reza Oke Kira-kira-kira 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 Kira-kira Kira-kira-kira Saya gak bisa melupakan Martin Saya gak mau dipaksa menikah dengan Duda yang punya anak Sekalipun dia kaya Saya harus bicara sama Bang Iwan untuk menghentikan sandiwara konyol ini Aku pergi dulu ya Ya Sati-sati ya mas ya Sar, aku ikut kamu ya Aku udah perlu ke tukang jahit Mas Rizal kan udah janji siang ini Mau nganter Ninin Oh iya mau kemana dia Biasa belanja keperluan rumah tangga Bagaimana Ir Yaudah deh Aku pergi sendiri aja Aku panggilkan Ninin dulu ya Tuhan Iya Tuhan Jangan berangkat dulu si Ninin mau ikut Iya Tuhan Sebentar lagi deh turun Iya Tuhan Selamat pagi ya Pak Iwan Selamat pagi ya Pak Ninin Rina, Rina, Rina Eh Salah-salah nanti tangan kamu sendiri yang kepotong Kalau cara halus udah gak bisa Lebih baik saya gunakan cara yang lebih kasar Ada apa sih? Niat Jelas-jelas dia menghalangi kita Mam Pagi tadi dia melarang saya ikut Riza Ya malah dia menyuruh gadis itu pergi bersama Riza Jangan takut Kamu gak sendirian Mami akan pikirkan cara untuk mengusir Gadis itu dari rumah ini Bang Lulus gak mau menuruskan sandiwara ini lagi Bang Apa? Eh Kau sudah gila Kau mau lepaskan kesempatan emas ini Eh Lulus Ingat Dalam waktu yang tidak sampai satu tahun lagi Kamu akan memiliki semua harta yang dimiliki ibu Nia dan Pak Riza Ingat itu Tapi Bang Lulus gak mau menikah sama orang yang Lulus tidak cintai Bang Oh Jadi rupanya kau masih jatuh cinta sama si pemuda gembel miskin tengik si Martin itu Eh Lulus Eh Lulus selama ini kau selalu menurut perintah abang Kau tidak pernah membantah perintah abang Sekarang kau berubah Mungkin abang benar Cinta emang buat Lulus berani bicara Bang Persetan soal cinta Eh Kau jangan mimpi di siang hari bolong Kau pikir si Martin memang cinta sama kau Tidak Martin pernah bilang Bahwa dia hanya akan menikah dengan wanita yang kaya bukan gembel seperti kamu Itu sebelum Martin ketemu sama Lulus Bang Tapi sekarang Lulus bisa merasakannya Bang Martin benar-benar mencintai Lulus Omong kosong Aku tidak mau lagi mendengar tentang si Martin Dan abang tidak akan izinkan komunikan dengan si gembel itu Tidik Baik Tapi Lulus juga tidak akan pernah mau menikah sama Pak Rizal Eh Lulus 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 Hei Kau penanggap Lulus Pak ada tamu tuh Pak Saya mau buka pintu dulu ya Silahkan Bentar Pak Eh Lulus Martin Saya pikir saya gak bisa ketemu kamu lagi Lulus Saya bingung Martin Kamu harus nolong saya Kita harus bicara Martin Loh Kamu gimana caranya bisa sampai kesini Kamu selama ini tinggal dimana Saya lari Martin Ceritanya panjang Yuk yuk masuk yuk Jangan Kenapa Saya takut nanti abang saya pasti datang kesini Aduh Kalau gitu kita bicara di tempat lain aja ya Tapi Yuk masuk ke dalam Saya ambil kunci mobil Yuk Ayo Gimana ya kalau nanti abang saya kesini Martin Aduh Gak mungkin lah abang kamu bisa kesini Saya takut Saya takut Martin Martin awal Bagingan tengik Sudah berapa kali ku ingatkan Aku tidak segan-segan membunuhmu Kalau kau masih mendekati adikku kau Bang Martin gak salah Lilis yang datang kesini mencari Martin Bukan dia Hei goblok Gokblok Kalau kau betul mengecintainya Hei kau tidak ingin kalau abang membunuh dia Hei siapa depannya bang bunuh Oh Abang ancam Lilis ya Hei Liss Jangan peduli dengan cuman kakakmu Liss Enggak Mati Mati Lilis jangan pergi Liss Ini yang ini nanti dikiling Yang ini dipakai aja beberapa untuk disayur sawi ya Iya mbak Sisanya disimpan Kamu gak apa-apa Enggak Enggak apa-apa Saya cuma rindu sama teman-teman dan bu Ros Bener Iya mbak Kalau kamu kangen sama mereka Sekali-sekali kan bisa pakai telepon Terima kasih mbak Pokoknya mbak mau kamu nyaman Seperti di rumah sendiri disini ya Iya Nanti malam Mbak sama mas Rizal sama anak-anak Mau ke resepsi pernikahan sekretarisnya mas Rizal Kamu mau ikut? Enggak usah aja deh mbak Kenapa? Lebih baik saya tinggal di rumah aja Saya kan mau nelfon bu Ros Oh iya Ini diapain mbak? Itu kan tadi dikiling Oh iya Ya ini wartelnya tiga aja Ini diiris Ini setengah Ya Pirna Hai Ada apa lagi dengan pisau ini? Ayo singkirkan dari kamar ini Bahaya Apalagi ada anak kamu? Pisau ini telah berhasil mengusir pembantu kurang ajar dari rumah ini Dan sekarang juga pasti akan berhasil mengusir gadis itu dari sini Tapi Nia dan Rizal kan ada di rumah Mana mungkin kamu bisa melakukannya? Nia Rizal dan anak-anak Malam ini akan pergi ke pesta pernikahan sekretarisnya Rizal Halo Halo Lelis Kamu di mana? Gimana kalau kakak kamu? Apa? Yaudah saya sekarang kesana ya Kamu tunggu ya Yuk Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga gak mau kalau sampe ngeganggu Bapak. Apalagi kalau nginget Mas Iwan tuh sampe nekat begitu, Pak. Benar, Pak. Abang saya gak main-main. Bapak liat sendiri kan? Kemarin Martis nyaris dibunuhnya. Kalian berdua mau pergi kemana? Pak, kalau bisa keluar kota, Pak, ke tempat yang gak bakalan diduga sama abang saya. Aku rasa bisa menolongmu, tapi dengan satu syarat. Kalian harus ajak saya. Aku tidak mau sendirian di rumah. Maksud Bapak, Bapak mau membantu kami? Martin, siapkan pakaian, ya. Kita berangkat ke rumah bersitirahatan di puncak. Oke? Iwan pasti tidak tahu tempatnya. Terima kasih, Pak. Beres, Pak. Mas, aku kok gak liat Ninin dari tadi, ya? Kita cek sebentar, ya? Iya, iya. Ayo, kita berangkat, ya. Dio? Terima kasih main putri. Tinter, ya. Jangan aja di sekolah, ya. Dadah. Hati-hati, sayang. Iya, mas. Masih pergi, ya. Dadah. 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 Kelihatannya, usahamu berhasil lagi. Tapi gadis itu pergi bukan karena saya, lo, Mak. Apa? Ninin? Ninin? Kok gak jalan-jalan, sih, Pak? Hmm, sebentar dong, jalan ke rumah Ninin. Mulai hari ini yang mengantar kalian dan menyebut kalian pulang sekolah, Mbak Ninin. Mana dia? Sebentar. Apa, sayang? Mas. Kenapa, Ninin? Ninin kok gak ada di kamarnya lagi? Apa? Barang-barangnya juga gak ada. Apa kabar, mas? Sekarang lagi di mana? Aku baru ngantarin anak-anak ke sekolah. Sekarang mau ke kantor. Mas. Jangan-jangan Ninin diculik orang. Masa pergi gak pamit lagi? Orangnya begitu lugu. Kita tunggu aja dulu, Nia. Kamu jangan panik. Sabar dulu, ya. Iya. Orang yang kelihatan lugu penampilannya, belum tentu benar-benar hatinya lugu. Hidup ini memang penusandiwara. Ada jarang bodoh yang tertipu. Pak, minta rokoknya, Pak, dulu, Patak. Rokok apa, Pak? Rokok apa aja, sakretek? Ya, kata filter. Iya, iya, iya. Boleh. Ngapainya, Pak? Oh, iya. Pak, rasanya saya pernah ketemu Bapak nih. Dimana, Pak? Oh, iya, saya ingat. Si Netron janjiku. Pak Jeremy Thomas kan yang jadi Robi. Aja. Birip, tuh. Pak, Bapak tamunya Pak Yusuf. Iya. Tapi rumahnya kok supir-supir aja, tuh? Pak Yusuf memang tinggal berdua di sini, Pak. Sama supirnya. Tapi kalau kemarin malam, dia pergi. Tapi sampai sekarang belum pulang, tuh. Gak apa-apa. Kalau begitu, besok saya kembali lagi. Sekalian bayar, ini. Iya, iya. Pak, minta dua batang lagi. Pak, itu teruskan main sinetronnya. Sayang, tren kayak Jeremy Thomas begini. Hati-hati, ya. Oke, Pak. Sayang, mati kanan punya dong. Mas, aku belum bisa tidur. Mikir Ninin kemana dia? Kok Mas mana ketawa-ketawa sih? Gimana aku gak ketawa? Aku gak pusing lagi harus dipaksa kawin dengan si Ninin. Mas, gak boleh begitu. Anak-anak kan perlu ibu. Mas juga akan perlu istri nantinya. Ya kan? Aku, Emma, dan Reza lebih senang menyimpan kenangan manis tentang kau, Nia. Tampak kamu. Aku rasa aku gak bisa hidup lebih lama lagi. Namanya Ninin. Ninin Suhendra, Pak. Sejak kapan menghilangnya, Bu? Kemarin pagi. Tolong ibu serahkan foto gadis yang hilang itu. Supaya memudahkan kami dalam pencariannya nanti. Saya gak punya foto dia, Pak. Kami bisa usahakan sketsa wajahnya. Tentu dengan penjelasan dari ibu. Tapi menurut saya, foto jauh lebih akurat. Gimana, Mas? Akan kami usahakan. Bisa. Bisa. Mas Rizal mau makan siang di sini? Aku masih banyak urusan di kantor. Ada kabar dari si Iwan? Belum. Mungkin sakit. Tapi nanti aku kirimkan orang untuk ngecek, ya. Yaudah, aku balik dulu, ya. Bye. Yaudah. Ya, Mam. Kamu tuh gak bisa menggantikan si Iwan terus menurus menjadi supir bagi anak-anak kamu. Kalau diizinkan, biar saya saja yang jemput antar anak-anak setiap hari. Kenapa enggak? Baik, baik. Kalau gitu mulai besok yang tanggung jawab antar jemput anak-anak, Irna. Saya pergi, sayang. Bye, Mam. Hati-hati, ya. Iya, Mam. Nia. Kamu kok kelihatannya sakit, ya? Hmm? Sedikit, Mam. Serhat dulu deh di kamar, ya. Iya. Ya? Kamu yang memantum, Mami. Hmm? Hmm? Kamu lihat sendiri keadaanku sekarang, Rin. Jawabin jujur. Aku gak punya banyak waktu lagi. Meninnya kabur. Supirku juga menghilang, gak tahu kemana. Sekarang Irna yang nantar jemput anak-anak. Aku gak tahu lagi harus ngapain. Sudah, Mbak. Apa Mbak Nia sudah minta bantuan polisi untuk mencarinya? Mbak. Aku lupa untuk telepon Bu Ros. Mungkin Ninin ke sana. Atau paling gak, aku bisa minta fotonya untuk dilaporkan ke polisi. Sudah lah, Mbak. Untuk urusan Ninin biar aku yang bereskan. Sekarang satu yang aku minta dari Mbak. Istirahat. Tenangkan pikiran Mbak. Ya? Biar aku yang telepon Bu Ros. Mbak Bobo lagi, ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ninin pasti punya alasan kuat. Kalau sampai dia berani pergi dari rumah, lagi pula kemana dia akan pergi? Dia tidak punya siapa-siapa di Jakarta ini. Karena itu, Bu. Saya juga bingung. Karena itu kami minta bantuan polisi. Ya. Sebaiknya begitu. Ninin dalam bahaya. Ibu tahu percis siapa dia. Apa Ibu bisa kirimkan foto Ninin? Supaya saya bisa berikan ke polisi untuk mempermudah mencariannya. Tentu saja. Ibu akan kirimkan dengan surat kilat. Kalau begitu, terima kasih banyak, Bu Ros. Selamat siang. Saya heran. Kalian kok repot benar ngurusin gadis yatim piatu itu yang kabur? Sudah jelas-jelas dia minggat dengan kemauan sendiri. Kenapa harus dicari segala? Maaf, Bu. Dia bukan sekedar anak yatim piatu. Tapi dia calon istri Mas Rizal. Karena itu saya mohon kepada Ibu untuk sedikit memberikan rasa hormat kepada Ninin. Calon menantu Ibu. Dasar. Maaf. Ma. Udah. Apa kata Ibu Ros? Maaf, Ma. Aku baru saja membentak mertuamu. Kenapa, Rin? Aku hanya minta dia memberikan sedikit respect kepada Ninin. Calon menantunya. Kamu bilang Ninin calon menantunya? Maksudnya jangan, Rin. Mbak takut. Nanti mereka berusaha untuk menyingkirkan. Aku hanya ingin memberikan sedikit pelajaran kepada mertuamu yang nyinyir itu. Aku kembali ke kantor, ya. Iya. Gak apa-apa, kan? Oh, iya. Ibu Ros akan mengirim foto Ninin. Iya. Hati-hati, ya. Iya. Jika Raihdin... Ibu Ros. Ibu Ros. Ibu Ros. Ibu Ros. Ibu Ros. Bapak punya anak? Itu dulu. Sekarang, sudah tidak lagi. Dulu, aku memiliki Yudi. Sampai perempuan itu datang dan merebutnya dari aku dan membawanya pergi jauh dan melupakan aku. Sekarang, ayahnya diurus oleh seorang sopir yang baik hati. Lies, gini loh. Anak Pak Yusuf, Mas Yudi, Mas Yudi itu sudah meninggal karena kecelakaan pesawat minggu lalu. Kasian ya, Pak. Bagaimana dengan nasib istrinya? Sekarang, aku sudah tidak peduli lagi. Aku harap dia ikut mati dalam kecelakaan pesawat itu. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Keadaanku makin buruk. Aku harus segera menemukan Ninin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, kita pergi yuk. Papa nggak ikut. Papa nggak bisa ikut. Kalian pergi sama Tante Irna ya. Jangan bandel ya. Ya. Papa musti menjaga Mama di rumah. Soalnya Mama sedang... Sedang nggak enak badan. Hati-hati ya. Jangan bandel. Dadah, Papa. Dadah, Om. Bye. Saya pergi dulu ya, Sal. Ya. Yuk. Oh, ya, Sal. Saya dengar... Nia ingin menikahkan kamu dengan gadis yang bernama Ninin itu. Apa betul? Itu kan cuma renjana aneh, Nia. Aku nggak mau bicara masalah itu, Irna. Lagi pulang Ninin kan sudah pergi. Oke deh. Kalau gitu saya pergi ya. Hati-hati ya. Tolong jagain mereka. Tolong jagain mereka. Nia. 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 Sakit. Sakit sekali, mas. Aku nggak tahan melihat kamu sakit seperti ini lagi, Nia. Aku rasa waktu ku ngambil tiba, mas. Kamu harus sembuh, Nia. Kamu nggak boleh pasrah menunggu kematian. Tolong, Nia. Tolong beri kesempatan buat diri kamu sendiri, Nia. Aku nggak tahan lihat kamu menderita seperti ini. Aku nggak tahan, Nia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Up Bu steroids. Ameri